ini adalah rasa sakit yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku aku bahkan masih ingat detail wajah seorang wanita dengan konsisten menyayat hatiku dia adalah Purnamah wanita cantik bertubuh mungil dengan rambut ikal coklat yang senada dengan bola matanya kami bertemu saat aku berusia 16 tahun saat itu Purnamah baru saja pindah dari kota lain yang jaraknya cukup jauh dari kotaku keluarga Purnamah menempati rumah yang letaknya berseberangan denganku baru pertama kali datang aku melihatnya sebagai wanita tercantik yang pernah kutemui aku dengan muda bisa mendeklarasikan rasa cintaku padanya terlebih ketika dia datang hanya untuk berkenalan denganku rasa bahagia di hari itu takkan pernah kulupakan sampai kapanpun bagaimana beberapa kelompok rambut ikalnya terjuntai karena tubuhnya sedikit merunduk untuk menggapai tanganku yang kala itu sedang duduk di salah satu anak tangga depan rumahku Halo aku Purnamah siapa nama kamu tanyanya ramah senyum yang terkulung tipis di bibirnya membuat aku semakin melayang hari itu mengubah segalanya di hidupku sejak mengenal Purnamah hal yang selalu ingin kulakukan adalah berada di dekatnya selamanya Purnamah tak hanya cantik dia juga baik dan ceria aku sangat senang ketika dia mulai melontarkan ide ide konyol yang memenuhi kepalanya buatku dia terlihat sangat lucu aku dan Purnamah berada di sekolah yang berbeda tetapi beberapa tahun kemudian kami memasuki universitas yang sama aku sangat bahagia dengan berita itu yang berarti kami akan pergi bersama setiap hari tahun pertama mungkin aku masih bisa merasa akulah pemilik Purnamah tetapi tahun berikutnya tentu tidak Purnamah jatuh cinta pada pria lain dan aku selalu berusaha untuk tetap menjadi teman baiknya meskipun begitu aku sangat mengenal pria yang telah berhasil memiliki Purnamah pria itu sangat kasar dan kurang ajar aku tak pernah mengerti mengapa Purnamah bisa jatuh cinta pada pria seperti itu Purnamah sangat tergila-gila padanya dan bahkan sering memperlakukannya seperti seorang raja aku pernah melihat mereka bertengkar dan aku mulai terbakar emosi mengetahui cara berbicara pria itu aku mulai menghardik pria itu tetapi sayangnya ditahan oleh Purnamah dia tidak ingin aku ikut campur dalam pertengkarannya saat itu aku takut kehilangan Purnamah tetapi aku tahu kalau apa yang kulakukan sudah benar untuk melindunginya beberapa menit kemudian aku melihat Purnamah mengalah dan kembali mesra dengan pria itu keesokan harinya aku mencoba membuka mata Purnamah tentang pria itu dia tidak pantas mendapatkanmu ucapku mengakhiri kalimat tapi aku mencintainya dia adalah takdirku jawabnya menit selanjutnya aku tahu bahwa usahaku sia-sia menyadarkan Purnamah dia sedang jatuh cinta tak akan mungkin mau membuka matanya lebar-lebar untuk melihat kenyataannya aku hanya berusaha agar tetap ada kapanpun dia akan membutuhkan ku selama bertahun-tahun aku mencoba membuka diri untuk wanita lain tetapi tak ada satupun yang menarik perhatianku seperti Purnamah namun suatu hari aku menemukan dan Purnamah sudah berada di kamarku dengan mata sembaknya ketika aku membuka pintu dia langsung menghujani ku dengan pelukan dan air mata kamu kenapa apa yang terjadi tanyaku dengan nada panik Purnamah tak menjawab pertanyaanku dia terus menangis dan aku membiarkannya hingga dia merasa lega beberapa menit kemudian dia melepaskan pelukannya kami putus aku melihat dia bersama wanita lain dan dia lebih memilih wanita itu dibanding aku ucapnya tersenggal-senggal berarti dia adalah pria paling bodoh di dunia ini Bagaimana bisa dia membutuhkan wanita lain jika dia sudah punya kau jawabku sambil kembali mengusap kepalanya malam itu aku mengantar dia kembali ke rumahnya kau pria yang sangat baik Nathan aku beruntung menjadikan kamu temanku sejak saat itu ucapnya sebelum berbalik dan menghilang dari balik pintu harus kuakui aku sangat bahagia mendengar kabar itu tetapi ada bagian hatiku yang sangat sakit ketika melihat dia air matanya jatuh bulan demi bulan yang telah terlewati aku tak lagi melihat keceriaan di wajah pujaan hatiku aku selalu berusaha untuk membuatnya tertawa dan melupakan apa yang sudah ia alami selama ini aku datang ke rumahnya dengan membawa berbagai kejutan entah itu sebukat bunga banyak kesukaannya ataupun mengajak dia pergi ke suatu tempat aku harus bekerja di dua perusahaan sekaligus untuk bisa mengajaknya untuk makan di restoran terbaik di kotaku dan memberikan purnama barang-barang yang selalu ia impikan aku melakukan segalanya untuk bisa melihat dia kembali ceria seperti pertama kali mengenalku bukan berarti aku berusaha untuk menaklukkan hatinya namun sore itu setelah kami pergi dari suatu tempat dia menciumku saat itu aku sangat terkejut sekaligus bahagia akhirnya aku punya kesempatan untuk membuatnya benar-benar bahagia batinku hubunganku dan purnama terjadi begitu saja dalam waktu singkat kami memutuskan untuk tinggal bersama hal yang paling bahagia untukku ketika dia mengatakan akan mencintaiku selamanya oh betapa beruntungnya aku pikirku aku dan purnama mulai memimpikan pernikahan impian kami keluarga kecil dengan dua anak lalu hidup menua bersama semua impian itu akan menghangatkan hatiku dan membuat aku semakin semangat memembulkan uang aku ingin memberikan yang terbaik untuk pemilik hidup hatiku enam bulan sejak ia menciumku kuputuskan untuk melamarnya kehangatan dan kebahagiaan yang kurasakan membuat aku tak bisa menunggu lebih lama setelah membeli cincin berlian impiannya aku mengajak purnama makan di sebuah restoran dan melamarnya purnama maukah kamu menikah denganku tanyaku sambil berdiri di atas salah satu lututku ya tentu saja aku mau jawabnya antusias aku bersyukur purnama menyambut lamaranku dengan penuh kebahagiaan tak ada kesan terpaksa ketika dia menjawab pertanyaanku aku bekerja dengan sangat keras sehingga dia bisa mendapatkan pernikahan sempurna seperti yang ia impikan kami mulai mempersiapkan pernikahan kami ketika banyak saudara dan teman yang datang dari seluruh penjuru kota hari besar itu tiba aku menunggu dengan gugup di depan altar semua tamu terlihat sangat tidak sabar untuk melihat purnama dalam balutan gaun pilihannya acara sudah seharusnya dimulai tetapi purnama belum juga tiba sampai akhirnya sebuah limousin tiba seharusnya hanya pengantinku ada di sana tetapi ternyata tidak supir itu keluar sambil membawa secari kertas jantungku mulai berdegup tak karuan dan semua tamu saling berbisik tolong maafkan aku ini tidak tak akan berhasil diantara kita pernikahan ini tidak seharusnya terjadi ucapnya dalam selembar kertas itu aku meremas kertas itu dan terduduk lemas di altar aku merasakan semua tamu menatapku dengan ibah mereka kasihan denganku yang ditinggal lari oleh pengantinya pernikahan batal kalian bisa menikmati semua hidangan yang sudah tersedia ucapku kemudian meninggalkan pernikahanku sendiri aku memutuskan kembali ke rumah dan betapa terkejutnya aku saat melihat purnama ada di sana dengan beberapa koper besarnya apa yang kamu lakukan kenapa kamu melakukan ini padaku tanyaku tanpa bahasa bahasi maafkan aku aku mendapat telepon dari mantanku beberapa minggu lalu dan sadar kalau aku masih mencintainya jawabnya apa itu apa kamu juga akan pergi dari sini tanyaku ya dia akan datang menyemputku beberapa saat lagi dan sebaiknya kamu pergi sebelum dia tiba tuntasnya hari itu terasa lengkap penderitaanku seluruh hatiku hancur dan dunia ku seakan runtuh begitu saja aku keluar dari rumah itu dan menghabiskan malamku di sebuah bar entah sudah berapa botol yang kuhabiskan sendiri malam itu dan selama berbulan-bulan aku melakukannya aku bahkan tidak bisa bekerja dan bertemu dengan orang lain yang kulakukan hanyalah menangis sambil menenggak botol minuman butuh waktu tiga tahun agar aku menjalani hidup normal kembali dan mulai membereskan semua kekacauan yang aku timbulkan aku mulai bekerja di sebuah perusahaan ternama dan menata hidupku dari awal lagi hingga suatu hari bel di depan pintuku berbunyi aku membukanya dan menemukan mantan pengantinku berada di sana purnama kembali datang dengan air mata di pipinya dan aku terkejut hingga tak tak bisa mengatakan apapun di depannya boleh aku masuk tanyanya aku hanya menggeser tubuhku yang menghalangi pintu purnama duduk di salah satu kursi tak ada satupun dari kami yang berbicara ia hanya memegangi teh hangat yang kusuguhkan untuknya aku telah membuat kesalahan besar tidak seharusnya aku meninggalkan kamu untuk pria brengsek itu aku membuat keputusan yang salah ucapnya saat membuka pembicaraan ketika mendengarnya berbicara semua kesakitan yang selama ini berusaha aku lupakan perlahan mulai kembali seperti potongan film apa yang ingin kamu katakan tanyaku ada satu bagian dalam hatiku yang masih terasa sakit dan marah saat menatapnya tetapi di sisi lain aku ingat kehangatan ketika kami bersama aku akan bersyukur jika kamu mau memberiku kesempatan untuk mencoba kembali dulu kita sangat bahagia ayo kembali ke masa itu dan menikah lagi jawabnya sepersekian detik bagian hatiku yang lain menolak dan merontah tetapi pada akhirnya aku setuju untuk memberinya dia kesempatan dia mulai menangis dan aku menarik lengannya agar dia berada di dalam dekapanku ya ayo kita coba lagi aku ingin kamu jadi istriku ucapku beberapa bulan kemudian undangannya sudah tersebar sebelumnya mulai berdebaran kembali aku dan Purnama kembali tinggal bersama dan sibuk menyiapkan segalanya kecuali baju pengantin Purnama tetap ingin memakainya agar terkesan kalau ini pernikahan kami yang pertama semua calon tamu undangan yang datang mulai menatapku dengan tatapan aneh bahkan ada beberapa dari mereka yang menarik lenganku dan meyakinkan pilihanku aku mengerti apa yang mereka coba katakan padaku selama tiga tahun terakhir mereka lah saksi keterburukanku namun aku kembali meyakinkan kalau Purnama adalah kebahagiaanku akhirnya mereka pun setuju dan membiarkan aku bahagia hari besar itu kembali tiba tetapi yang berbeda aku meminta Purnama untuk menungguku di altar hal yang terjadi selama tiga tahun kemarin terulang lagi tetapi bedanya sekarang supir lima usin itu datang membawa surat dariku kamu menghancurkan hatiku dan aku membuat kamu membayar untuk itu lagi pula aku tidak yakin kalau kamu benar-benar mencintaiku tulisku beberapa tamu mengatakan padaku kalau Purnama lari dengan air mata dan mereka bersyukur aku tidak sebodoh yang mereka pikirkan sejak saat itu aku tidak lagi bertemu dengannya dan aku mulai menjalani hidupku seperti biasanya sekian